selamat menikmati 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 tuh di rumah, kalau pergi keluar tuh ya memang kalau ada hal-hal yang harus aku kerjain gitu, aku urusin kayak nganter anak gitu terus, kalau misalnya aku ngurusin apa ya kayak ke bank gitu, kalau misalnya pin keblokir atau gimana gitu kalau aku kan ini hidupnya berjauhan dengan pak suami temen-temen gak setiap hari gitu suami aku ada, jadi kalau misalnya ngurusin apa-apa tuh ya aku sendiri gitu mam kayak kemarin aku ngurusin pajak, motor gitu ya, aku harus pergi sendiri, tapi memang aku udah mandiri dari dulu ya mam dari kecil jadinya gak masalah gitu buat aku, malah jadi pengalaman gitu buat aku hal-hal yang gak aku tau sekarang jadi tau gitu dan ngerasa seneng aja sih, kalau misalnya suruh ngurus sesuatu yang kita tuh kayaknya gak tau gitu yang harus gimana terus kita berhasil untuk ngurusinnya, aku tuh kayak ngerasa bangga aja gitu temen-temen sama diri sendiri gimana nih temen-temen ada yang sama gak kayak aku kalau ngurusin apa-apa tuh harus sendiri gak apa-apa ya mam, kita tuh jadi banyak pengalaman gitu lanjut, ini sekarang aku mau cuci piring, nah kemarin tuh aku bikin kue lopis temen-temen itu kan kue kesukaan aku cuman pas aku nyoba itu ternyata aku gak bisa mam, si lopisnya tuh lembek banget alhasil yaudah aku buang mam kadang gak bisa dimakan gitu karena terlalu lembek jadinya sekarang aku kayaknya kapok deh kalau misalnya mau bikin lopis lagi jadinya lebih baik aku beli aja deh mam daripada bebikinan itu gagal rasanya tuh bikin daun banget dan suka bikin kapok gitu dan ini aku cuci juga untuk tungku si kompornya karena kemarin tuh aku ngerebus lopis dia tuh meluap ke atas jadinya si tungku kompornya itu kotor gitu mam oke ini udah selesai aku singkirin dulu karena aku mau cuci dulu untuk pengering piringnya ini tuh sebenarnya kotor gitu ya mam dan aku paling males banget nyuci ini karena dia tuh selah-selahnya kecil susah banget dijangkau udah pake sikat gigi juga tetap aja gak bisa gitu temen-temen jadi bener-bener harus telaten banget deh kalau nyuci pengering-piring itu oh iya yang nanyain pengering-piring itu linknya ada di deskripsi ya temen-temen itu harganya murah meriah gak nyampe 50 ribu kok dan untuk mereknya itu merek Yoshikawa gitu nah ini udah selesai singnya juga udah bersih ini aku lap-lap sedikit karena kecipratan air gitu jadi harus di lap gitu ya mam temen-temen siang hari ini lagi apa mudah-mudahan udah kelar semua ya kerjaannya dan buat temen-temen yang lagi mager semoga video aku tuh membuat temen-temen semangat ya untuk beres-beres rumah dan ini untuk cucian piring yang tadi udah aku cuci aku kembalikan ke tempat rak piringnya ya supaya cepet kering nah ini untuk tungku kompornya juga udah bersih udah enak banget gitu kalau ngeliat kompor itu dalam keadaan bersih seperti ini ya mam dan bikin semangat kalau misalnya nanti mau masak gitu tapi kalau misalnya dapur berantakan mau masak tuh kayaknya udah males duluan gitu ngeliat rumah eh ngeliat dapurnya berantakan nah ini udah selesai sekarang aku lanjut mau nyapu dulu dan ini tuh aktivitas aku pas tanggal merah gitu ya mam si kakak juga lagi libur sekolahnya cuman aku pengen pagi-pagi tuh rumah dalam keadaan udah rapi gitu udah bersih dan bisa me time gitu ya mam pokoknya aku kalau misalnya ketemu tanggal merah atau hari minggu itu happy banget temen-temen karena biasanya aku tuh libur dari perdapuran atau masak gitu karena memang aku orangnya tim yang suka beberes tapi gak hobi sama yang namanya masak tapi walaupun gak hobi mau gak mau masak gitu ya mam cuman memang aku tuh ngasih ngasih waktu ke diri aku gitu kalau misalnya hari libur itu gak usah masak nah ini aku kalau misalnya nyapu karena banyak banget rambut ya mam rambut aku sama kakak tuh rontok jadinya kalau misalnya nyapu tuh suka nyangkut banget di sapunya dan itu sebelum aku buang tuang ke pengkiknya gitu ya biasanya aku comot dulu untuk si rambutnya karena suka susah gitu si rambutnya itu kalau misalnya dimasukin ke dalam pengkiknya gitu ngerti gak sih mam pengkik nah ini aku udah selesai untuk nyapunya aku gak ngepel hari ini karena kemarin tuh habis ngepel ini aku mau gelar dulu untuk karpetnya ini karpetnya gak aku pasang ya mam karena gak tau kenapa ngerasa lebih luang aja sih kalau aku kalau misalnya gak dikasih karpet gitu ini aku mau lipat-lipat dulu dan hari ini kakak jadwalnya ngepel ya mam eh kok ngepel hari ini jadwalnya kakak nyetrika karena udah banyak banget setrikaan dia mam jadi biasanya yang nyetrika itu si kakak aja sih mam kalau aku jarang nyetrika nyetrikanya juga seminggu sekali sih dan gak terlalu banyak karena yang aku setrika itu ya baju-baju yang memang penting aja nah aku mohon maaf ya untuk si kakak aku kasih stiker karena dia gak pake hijab ini juga aku nutupinnya gak sempurna gitu nah itu dia nyetrika juga ditemenin sama si gemoy kucing kesayangan dia ini aku bantuin lipat-lipat untuk baju yang gak aku setrika gitu ya mam alhamdulillah punya anak yang beranjak remaja bisa bantu mamanya walaupun ya ngebantunya yang sedikit-sedikit gitu tapi bersyukur banget gitu pekerjaan aku lumayan berkurang gitu mam dan buat teman-teman yang masih punya anak yang masih kecil-kecil dinikmatin aja karena juga aku merasakan anak masih kecil kerjaan tuh banyak banget iklannya dan gak ada yang ngebantu gitu semangat terus ya mam dan videonya sampai disini dulu terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum abone ol abone ol